Hai 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 silakan like dan subscribe dan wah ini jalannya lumayan sempit sob tapi mulus ini kayaknya ke arah agak tinggi ya tanjakan terus jadi kita bisa cek Oh tarikannya mantap ditanjakan tarikannya benar-benar kuat tunggu saya gas sedikit langsung nyalip dan sangat lincah nah sekarang kita ada di turunan ini turunan ya lumayan nih uh asap truknya mantap ini rem ABS nya sob di jalan-jalan yang agak licin-licin seperti ini berkelikel rem ABS jadi saat kita pengerema itu tidak begitu ragu-ragu nah ini jalan kita coba jalan yang batu kapur sepertinya di depan ada pembangunan proyek ya oh tapi lembut sob dia mantul-mantul tapi ya ya mirip-mirip ya mungkin mungkin tidak seperti motor adventure ya yang kayak apa motor trail tidak bisa ya orang ini memang yang berundukan bukan adventure tapi sok tabungnya ini kayak lumayan lembut lah di jalur yang agak berpadu seperti itu lumayan lembut lah gimana ya apa yang dibulangnya goyangannya atau ajrutannya ya agak-agak lembut gitu meskipun motor ini memang tidak dikhususkan long di jalur yang trabas seperti itu itu jalur motocross atau trail terus permoto lah mantap tarikannya sob di tanjakan seperti itu ini masih di seputaran bunggasan uluwatu ya dekat uluwatu sangat lincah ya handbag ini lincah tarikannya nampol pakai rem ABS ada traction kontrolnya sekali lagi untuk informasi biasa ya jangan sempit n-mac ini dijual mulai 33,7 jutaan ya n-mac KBS n-mac KBS hendelnya nyaman tarikan nyampau saatnya lebih enak ini pakai nyalip-nyalip sob tarikannya nampol tapi lembut kalau pakai lonceng ini pasti ya ya jas gandas banyak sekali truk di sini ya karena tadi mungkin ada proyek di bawah itu ini tapi memang kita bisa sih kita tes top speed ya kita jalurnya juga nanti kan disamping itu ini motor baru masih indrayan mungkin kita gaspol sampai mentok jadi untuk top speed pastilah bisa diraih dulu mungkin setelah 500 km mungkin bisa kita tes top speed nanti saya akan coba untuk minjam lagi untuk review ya mungkin dari dealer resmi DDS dan pasar atau ke ke Bang Jo Motoblast ini dimana dia mendapatkan hadiah dari lomba vlogger yang buat vlognya vlogger dan vlogger dimana Yamaha mengadakan lomba itu sejak sekitar hampir 6 bulan yang lalu ya akhirnya Jo menangkan yang main make ini dari kalangan vlogger sedangkan dari media juga ada ya sebuah motor ini juga saya minjam aja sudah sangat senang sekali nih andai mendapatkan hadiah kedepannya syukur oke sobat terima kasih atas waktunya sobat sudah menonton video ini sampai habis sobat yang ada saran dan kritik silahkan tulis saja jangan malu malu biar channel ini juga makin baik kedepannya biar dapat kepercayaan juga untuk review motor motor yang lain juga ya jangan lupa juga yang baru pertama kali berkunjung di channel ini dukung dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya terima kasih terima kasih atas waktunya salam satu asfal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih